Gabriel Magalhais menjadi aktor utama saat Arsenal mengalahkan Fulham dalam lejutan Liga Inggris. Usai blunder fatal, pick Brazil itu membuat gol kemenangan saat bertanding di Emirates Stadium. Arsenal menang 2-1, dalam laga itu The Gunners kebobolan lebih dulu. Blunder penguasaan bola yang dilakukan oleh Gabriel membuat Alexander Mitrovic mampu membukukan gol pada menit ke-56. Arsenal merespon gol itu dengan cepat lewat Martin Odegaard. Pada menit ke-86, Arsenal mendapatkan peluang via tendangan sudut. Umpan corner kick dari Gabriel Martinelli salah diantisipasi oleh keeper Fulham. Gabriel menyambar bola masuk untuk membawa Arsenal berbalik unggul. Bruno Fernandes menunjukkan dirinya sosok yang tepat sebagai kapten Manchester United. Ia bisa memimpin MU bangkit usai hasil suram di dua laga awal. MU meraih kemenangan 1-0 atas Southampton di lanjutan Liga Inggris pekan ke-4. Gol tunggal kemenangan setan merah diciptakan oleh Bruno Fernandes pada menit ke-55. Bruno menjadi bintang Manchester United di laga ini. Tak hanya mencetak gol penentu kemenangan, pria asal Portugal ini menjadi motor serangan utama timnya. Dikutip dari Wooskort, ia total melepas 5 tembakan dengan 3 on target, mencatatkan 1 drible sukses dan 1-4 kunci. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pria asal Portugal tersebut mampu dengan baik memimpin MU. Liverpool tanpa ampun mencukur Borno Mout 9 gol tanpa balas di Anfield. Menurut Jurgen Klopp, bukanlah niat timnya mempermalukan lawan, tapi skor 9-0 itu hanyalah sebukti keseriusan The Red untuk menang. Liverpool dalam kondisi kurang oke saat menjamu Borno Mout, karena mereka baru mengumpulkan 2 koin dari 3 pertandingan. Liverpool belum pernah seburuk ini mengawali musim bersama Klopp. Badai cedera membuat kondisi Liverpool kian miris karena ada 10 pemain harus absen. Borno Mout memang bukan lawan sebanding di atas kertas, karena mereka selalu kalah dari 6 pertemuan terakhir dan kebobolan 19 gol. Namun, manajernya adalah Scott Parker, orang yang terakhir menaklukkan Anfield pada Maret 2021. Liverpool yang terluka karena kritik lantas mengamuk sejak awal dan tak memberikan kesempatan Borno Mout berkembang. Mereka pun memimpin 5-0 pada bapak pertama. Itu jadi rekor baru Liverpool di Premier League untuk unggul sejauh itu saat memasuki jeda. Pada bapak kedua, Liverpool menambah 4 gol lagi untuk membuat skor akhir 9-0. setiap talibaru yang ditambah 9-0. Episode Pass flight Terima kasih telah menonton!